Tim gabungan Satpol PP Kabupaten Belitung, BPNG Belitung, dan Polres Belitung mengamankan 15 orang di dua penginapan dan kontrakan di sekitaran wilayah Tanjung Badan. Hal itu terjadi pada selasa 14 Februari 2023 malam. Berasarkan hasil pemeriksaan beberapa orang terindikasi terlibat prostitusi online hingga pasangan sejenis. Usai dilakukan pembinaan dan penandatanganan surat pernyataan, beberapa diantaranya dibawa oleh petugas BNNK Belitung untuk dilakukan tes urin. Informasi lebih lengkap akan dilaporkan reporter pos Belitung, rekan Dede Soehendar. Silakan laporan Anda, rekan Dede Soehendar. Ya, baik Justina dan Tribuners, bisa kami sampaikan tim gabungan dari Satpol PP Kabupaten Belitung, BNNK Belitung, dan juga Polres Belitung ditambah dari Dina Satu Pintu melakukan raziah gabungan pada hari selasa malam lalu. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari operasi rutin dan juga sekaligus masih dalam momen perayaan malam valentine dan juga menjelang bulan suci Ramadan 2023. Berdasarkan penuturan dari Sekretaris Satpol PP Kabupaten Belitung, Abdul Hali mengatakan kegiatan itu dinulai sekitar pukul 10.00 malam yang dimulai dari sebuah kontrakan yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Tanjung Pandan. Ia menunturkan awalnya tim mengincar seorang target operasi, namun ketika tiba di kontrakan tersebut, yang bersangkutan tidak berada di rumah, ternyata di rumah tersebut ditemukan seorang laki-laki yang ternyata setelah diperiksa diduga terlibat prostitusi online bersama dua wanita yang dikenalnya. Setelah menyesal kontrakan, tim kemudian kembali bergerak menuju dua penginapan yang terletak di wilayah Kecamatan Pandan. Di dua penginapan tersebut, mereka menemukan beberapa pasangan yang ternyata setelah beriksa bukan pasangan suami istri dan juga diduga terlibat prostitusi online. Penyataan tersebut berdasarkan bukti yang ditemukan berupa alat kontrasepsi di dalam kamar tersebut. Selain pasangan yang bukan suami istri, petugas juga menemukan satu pasangan sejenis dan kemudian semuanya digelandang ke kantor Sarpa PPP Kabupaten Belitung. Usai dimintai keterangan, semua pasangan tersebut kemudian diminta untuk menandatangani surat penyataan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Sedangkan beberapa di antara mereka juga dibawa ke kantor BNN Kabupaten Belitung karena diduga terlibat penyalahgunaan obat-obatan. Sekretaris dan Sepol PPP Kabupaten Belitung menjelaskan bahwa kegiatan tersebut berdasarkan aturan yaitu perjalan nomor 5 tahun 2014 tentang pertimbangan umum. Bahkan dalam peraturan tersebut telah diatur bahwa seseorang itu dilarang atau terlibat prostitusi baik itu pun online maupun prostitusi biasa. Oleh sebab itu yang mengimbang kepada seluruh masyarakat agar tidak terlibat kegiatan prostitusi demi ketertiban umum yang khususnya berada di wilayah Kabupaten Belitung. Demikian istilah. Baik, terima kasih atas laporan Anda Rikan Dedeo Selendar, reporter POS Belitung. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Sekretaris Satpol PP Kabupaten Belitung, Abdul Hadi. Jadi baiklah, terima kasih pada kesempatan orang ini. Kita sudah bersama-sama kelapangan tadi ya. Maka kita coba menentikan di beberapa peringatan yang menurutnya banyak kita jumpai pasangan tidak resmi atau yang bukan suami isteri yang dalam ini kita ceduh dan dibawa ke PPP. Oke, dan kita coba berikan pembinaan terhadap mereka yang melalui pernyataan. Mudah-mudahan dengan pernyataan yang kita berikan ini, ini berdampak kepada efek gerak kepada mereka. Karena kita tidak mau hal ini terulang kembali terhadap mereka yang sudah kandang kepedanyaan. Walaupun tadi ada ditemukan yang kedua kali ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!